Intro Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua yang bisa hadir pada kegiatan pagi ini yaitu meningkatkan literasi membaca dan menulis dengan teknologi informasi dan komunikasi yaitu program kegiatan dari POCJA II dalam keadaan sehat walafiat hadirin yang saya hormati pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara ini semoga acara ini dapat menambah ilmu, pengalaman dan juga saya berharap acara berjalan lancar kita dapat mengikuti sampai selesai kemudian pada saat ini di negara-negara yang banyak negara yang sedang membicarakan yaitu pengaruh literasi terhadap tingkat kesejahteraan rakyatnya yaitu secara sederhana saja kita lihat literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis namun sekarang ini literasi memiliki arti luas ada bermacam-macam literasi yakni literasi perpustakaan literasi hukum, literasi komputer literasi media literasi teknologi, literasi ekonomi literasi informasi dan juga ada literasi matematika bahkan juga ada literasi moral menyadari pentingnya literasi bagi masyarakat maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang berusaha meningkatkan literasi membaca dan menulis bagi masyarakat khususnya siswa berdasarkan informasi tersebut maka teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan tujuan dari kegiatan ini adalah bagiannya cara meningkatkan literasi membaca dan menulis bagi masyarakat serta memberikan pemahaman apa itu literasi nanti akan dijelaskan oleh Ibu dari Mantiga demikian yang bisa saya sampaikan semoga kegiatan POJ 2 hari ini lancar dan bermanfaat bagi kita semua sesuai selalu mendapatkan ridho, hidayah, dan bimbingan dari Allah SWT dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim kegiatan meningkatkan literasi membaca dan menulis dengan teknologi informasi dan komunikasi saya resmikan dibuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa Ibu gunakan untuk menulis sebuah cerita anak tolong dijawab pertanyaan saya yang pertama atau Ibu punya anak kalau gak ngajar PK atau anak tetangga kayak saya kan belum apa cerita yang sering didengar oleh Ibu dari anak-anak silahkan dijawab apa cerita yang sering Ibu-ibu dan adik dengar-dengar adik-dengar dari kalau adik punya adik ya punya adik atau punya temannya yang TK silahkan ditulis misalnya murid saya sering bercerita tentang bekalnya yang tertinggal satu kalimat kalau sudah dapat satu kalimat dari kalangan Ibu-ibu dan adik-adik bisa ke depan dan saya akan memberikan hadiah mohon izin Mas Yudi nanti yang dikatakan Ibu atau adik diketik di depan ya hanya satu kalimat monggo yang sudah bisa mendekat ke arah Mas Yudi supaya bisa diketik langsung Mas Yudi di bagian belakang silahkan nah kalimat terus diberi nama lah itu sudah ada nama tokohnya itu nama AB silahkan Ibu Faidah dan ilmiah ya boleh ke depan untuk saya beri buku diabadikan juga ih dapat hadiah senangnya cuman dua ya bu ya enggak ada lagi oh ada di rumah baik ya ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk apa Ibu-ibu dan adik-adik menu menulis iya mengisahkan kembali cerita dari murid-murid kita teman-teman kita gitu ya saya cerpen saya judulnya tempat pulang nanti bisa di searching di google itu teman saya itu bersedih setiap musim mudik karena dia tidak punya tempat mudik ayah ibunya sudah meninggal dan dia seorang yatim piatu ketika ada tugas pelajaran mengarang dari dulu tentang mudik tentang liburannya tentang neneknya dia tidak bisa bercerita sehingga kertasnya bercerita tugas dari guru bahasa Indonesia itu kosong dari cerita itu saya menulis serpen berjudul tempat pulang tempat pulangnya dia adalah hati teman-temannya yang setia mendengarkan cerita dia seperti itu sehingga Ibu-ibu dan adik-adik bisa mencoba cara seperti itu next tulis pertanyaan silahkan dijawab di kertas kosong di bawahnya boleh pengetahuan baru apa yang ibu atau adik-adik dapat sepanjang perjalanan sebelum berangkat sampai di tempat ini tulis pengetahuan baru atau hal baru apa yang ibu atau adik-adik dapat dimulai dari perjalanan di rumah atau saat di rumah sampai di tempat ini silahkan iya hal baru pengetahuan baru boleh pemandangan boleh objek boleh orang boleh tulisan boleh peristiwa all off sudah ibu-ibu adik-adik sudah silahkan lapor Mas Judy silahkan siapa dari ibu baru kita akan masuk ke teori ini di pantauan saya di Sibi belum semua mendaftar ya ibu-ibu ibu-ibu ya gak apa-apa nanti di dicoba di rumah kalau gak bisa nanti bisa menghubungi saya nanti saya pandu ya ini di laman saya hanya beberapa yang masuk baik sudah tertulis Mas Judy tolong ditampilkan di papan berarti ibu-ibu dan adik-adik sudah praktik literasi karena literasi itu adalah pengetahuan-pengetahuan baru yang kita pakai supaya bisa meningkatkan kesejahteraan kita misalnya gini kalau di dalam ilmu perpustakaan ada namanya literasi berbahas inklusi sosial kalau kita membaca buku tentang melukis harapannya kita bisa melukis jadi membaca itu berdampak kita membaca buku tentang sulang pita harapannya kita juga bisa sulang pita itulah namanya literasi-literasi yang kebergunaan sehingga membaca itu sesuai kebutuhan ibu-ibu paut guru SD gak mungkin membaca tentang bagaimana cara membangun jembatan ya kan kita lihat ini dari ibu Eni himapaudi himpaudi itu kepanjangan dari apa bu Eni pendidikan oh paut pendidikan anak usia dini paudi himnya himpaudi berarti akronim baik terima kasih anak dito pakanya saya tadi melihat selayang pandang baik kita baca yang pertama pengalaman hari ini flyover jalannya berlubang-lubang menunggu teman saya yang tidak tahu gedung PKK di pasar buah terlalu lama baik ini sambil kita belajar kalimat ya oke ini kalimat panjang atau pendek ibu-ibu untuk anak paut atau anak TK bisa kita patah monggo kita patahkan bersama-sama dipatahkan dimana monggo pengalaman hari ini di flyover jalan berlubang-lubang ya menunggu pengalaman hari ini flyover jalannya berlubang atau kita beli subjek ya saya memiliki pengalaman hari ini titik pengalamannya adalah saya melihat flyover dengan jalan berlubang-lubang titik saya menunggu teman saya yang tidak mengetahui tempat gedung PKK titik ya teks untuk anak TK itu tidak boleh panjang-panjang bu kecuali teks sastra itu cerita saya itu yang ada kalimat-kalimat panjang itu karena untuk pembaca tingkat E kalau tingkat A sederhana saja saya melihat jalan berlubang titik jalan berlubang itu ternyata ada ada seekor semut yang kelopo-kelopo apa ya berenang-berenang keluar dari genangan air yang ada di jalan berlubang itu kan biasanya anak-anak suka berhenti di jalan ada semut nah itu pengalaman-pengalaman lucu oke kalau kedua iya ini juga terlalu panjang bisa dipatahin oleh Ananditu baik kita langsung masuk ke materi dan ini saya balik praktik dulu baru materinya silahkan mas Yudi kita tema kita hari ini adalah literasi untuk peradaban yang lebih baik menurut ibu-ibu dan adik-adik negara mana yang memiliki kebudayaan membaca yang paling bagus bahkan ketika di singtang di kereta cepat menunggu antri ataupun apapun rata-rata warga mereka membawa buku dan membaca iya pintar ibu-ibu pada zaman kaisar siapa di Jepang kebiasaan membaca itu ada kaisar siapa iya iya benar ini tentang saya singkatnya nama lengkap saya saya biasanya dipanggil terlalu burat bu kelas maradu buril ya buril ya saya dulu ini ngajar di Gorontalo jadi sebelum ke kemana sebelum ke Man Tiga saya di SMA Tiga Malang kemudian geser ke Man Ici Gorontalo geser lagi ke Man Tiga Jombang dan insya ini juga geser lagi ke Man Satu Jember ya tahu setelah Jember saya nanti geser kemana lagi saya sudah ini menjalani setiap catatan kehidupan ya silahkan bergeser nah ini kenapa kita perlu mengenal atau memahami literasi karena kalau pengalaman saya ibu-ibu dan adik-adik bahwa dunia huruf itu asik ya pengetahuan itu asik bahkan di agama diajarkan bahwa Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang memiliki pengetahuan sehingga literasi itu penting next nah ini kalau di kementerian yang di assessment kalau di SD ada ibu ya assessment assessment kompetensi ya ini jenis-jenis literasi yang diujikan di jenjang sekolah ada sains membaca numerasi dan sosial budaya kalau dulu saya membuat soal-soal assessment di bidang literasi membaca yang akan diujikan anak-anak se-Indonesia silahkan next nah bagaimana cara kita menggunakan literasi ini berbasis dengan kebutuhan ibu-ibu dan adik-adik kalau adik-adik ini butuh tentang apa ya oh tentang bagaimana merawat kulit supaya bagus bagaimana bau keringatnya itu gak bau karena aktivitas di sekolah yang sangat padat loncat sini loncat sana tugas yang menumpuk ibu-ibu literasi apa yang dibutuhkan parenting bagaimana merawat anak dengan baik resep-resep memasak yang mudah tapi murah dan enak cara bikin usaha rumah nah itu bagaimana tentang tips-tips literasi dan itu bisa dibaca di Sibiradi banyak pilihan bacaan yang ibu-ibu bisa baca nah kenapa yang kedua ini penting adik-adik dan ibu-ibu meneliti sumber informasi yang akan kita gunakan ada satu istilah yang sangat berbahaya dalam dunia literasi apa itu diawali dengan huruf H bagus hoax ini jari kita ini bahaya kalau menyebarkan berita-berita hoax ya jadi kita harus tahu itu informasinya dari siapa tahan jangan sebarkan sebuah informasi yang belum jelas arah dan sumbernya kemudian bacalah lebih banyak informasi atau sumber yang terkait dengan informasi yang bapak ibu butuhkan misalnya saya seorang penulis saya akan membaca bukan hanya buku tentang penulis tapi saya akan membaca tentang sains tentang budaya sehingga saya tahu kalau di apa itu di Nusa Tenggara Barat itu orang kalau mau menikah itu kadang-kadang ada yang dicuri dulu ya kan diculik itu terus kalau di Toraja itu ada upacara ini mayat berjalan saya lupa istilahnya ada mayat itu jenazah berjalan benar-benar jalan di arah di bawah ke Bukir untuk dimakamkan kembali jadi ada yang diawetkan beberapa hari di depan rumahnya karena Toraja kan masih satu kepulauan dengan saya waktu itu ya terus ini yang paling penting ya untuk menuju literasi berdampak praktikan isi dari informasi tersebut dalam bentuk karya inovasi kalau saya dulu membuat inovasi sehingga Mantiga itu pernah juara satu tingkat provinsi literasi inovasi itu saya dengan tim itu membuat mistar pintar nanti bisa dicari di intet mistar pintar mistar ini bisa membantu kita menemukan kata-kata yang penting dari mana saya mendapatkan ide itu dari membaca dan melihat ibu saya almarhum ibu saya itu kesulitan orang tua itu kan kadang kalah selip ya ini tadi sudah saya baca apa belum kadang mengulang mengulang lagi akhirnya saya membuat mistar pintar yang punya lobang itu dengan pahya itu dari kita membuat karya inovasi sekarang praktik tulis satu kesulitan yang ibu dan adik-adik hadapi satu kesulitan saja ibu guru boleh tentang mengajarnya ibu-ibu boleh tentang anaknya boleh tentang memasaknya satu kesulitan saja ditulis sudah boleh tunjuk jari tunjuk jari bukan angkat tangan angkat tangan itu tidak tidak benar angkat tangan kita melakukan kesalahan baik silakan bu terima kasih tadi sudah mengenalkan diri dari jokoroto kesulitan saya selama ini adalah menulis buku kalau membuat judul-judul pintar bu tetapi untuk mengembangkan judul tersebut menjadi sebuah buku atau cerita yang menarik ini saya sangat kesulitan mungkin nanti ada bimbingan dari ibu terima kasih siap bu baik inovasi itu berangkatnya bisa dari sebuah kesulitan tadi ibu sudah bercerita bahwa kesulitannya adalah membuat buku berarti beliau bisa membuat inovasi tentang bagaimana orang mudah menulis bu buku siapa yang membuat inovasi ya orang lain yang mendengarkan cerita beliau kalau beliau kan sulit kalau beliau sulit disuruh beri inovasi kan begitu mendaftar kesulitan kesulitan orang lain itu juga bisa dipakai untuk inovasi next mas yudi nah ini kita menggunakan literasi datalah jenis literasi yang anda perlukan misalnya kita mau menulis tentang cerita anak berarti kita banyak-banyak membuku cerita anak tentang robot kita membaca buku-buku tentang robot next ini sudah mas nah ini tentang dongeng cerita yang tidak benar-benar terjadi saya kemarin itu yang ikut seleksi itu menulis tentang perinasi dan perigigi perigigi itu karena ada anak tetangga yang giginya habis karena dia hobi makan coklat perinasi karena ada anak tetangga yang suka membuang nasi nasinya gak pernah habis suatu hari dia bertemu dengan perinasi dan nasinya itu tiba-tiba tidak mau dimakan oleh dia terbang punya sayap jadi peri semua nah itu termasuk bagian dari dongeng cerita-cerita yang gak masuk akal tapi itu ada di sekitar kita kan anak kecil hobinya makan coklat pasti ini biasanya tak goda gini gigimu di bawah perigigi ya dipendam di tanah dia lari tanahnya diubuk-ubuk gak ada tuh gak ada perigigi dia percaya karena anak kecil next nanti bisa minta file-nya nah ini yang tadi ibu tanyakan ya sebelum kalau untuk penulis pemula ini yang saya pakai ya saya menulis beberapa buku baik fiksi maupun non-fiksi kalau fiksi tadi itu contohnya kalau non-fiksi tentang esai-esai pembelajaran jadi kisah-kisah ringan saya ketika mengajar di SMA 3 Malang di Gorontalo di Bali Lombok dan terakhir di Jombang itu saya kumpulkan cerita keseharian kemudian bagian awal ini peta konsep kalau kita mau menulis sesuatu harus seperti ini gak boleh langsung menulis itu nanti kita akan jadi blank hilang ide mati di tengah terus tipsnya lagi adalah ketika sudah nulis ya paragraf pertama jangan dibaca selesaikan tulisan baru dibaca lagi karena kalau paragraf pertama ini selesai kita baca gak bakal selesai karena akan nemu oh ini kurang diperbaiki lagi oh ini salah diperbaiki lagi karena gak selesai selesai selesaikan dulu baru di edit bagian awal misalnya pertemuan ibu guru sel dengan muridnya yang bernama josepin misalnya atau dengan anak jawa anak luar pulau namanya yang paling saya suka itu master terus ada baraja nama-nama orang luar pulau kan unik-unik tadi ada abe abe itu juga nama-nama anak di papua begitu ya saya selama sekali tidak menggunakan bahasa orang tim baru jadi agak-agak lupa kemudian bagian isi ini misalnya menciptakan konfliknya apa konflik yang mau dicerita konfliknya itu kita menciptakan perbedaan misal Tania dan abe bersahabat Tania hobi makan coklat abe gak suka coklat karena ibunya selalu melarang dia makan coklat suatu hari mereka mendapat uang untuk beli jajan dan mereka berdebat terjadi konflik kan siapa yang menang abe atau Yosepin tadi atau Masta tadi siapa yang menang kira-kira ya yang bawa uang gitu yang punya uang kan suka-suka dia jadi menciptakan perbedaan tokoh perbedaan cita-cita atau menciptakan tokohnya ibu ibu zivo zivora misalnya ibu guru ini tidak suka mengajar di daerah pedalaman ya berbeda dengan saya saya tuh suka mengajar di daerah pedalaman ketemu suku-suku asing itu menarik tetapi suatu ketika dia diberi tugas untuk mengajar di suku anak dalam ya atau di suku polahi suku yang hidupnya di pohon-pohon ya ketika kita beri baju bajunya malah dikasihkan anjingnya dia gak mau pakai baju jadi anjingnya yang pakai baju itu ya kemudian simpulan berarti akhir dari sebuah cerita sad ending happy ending atau open ending happy berarti cita-cita tokoh pertama itu terwujud misalnya tokoh utama ingin dia ingin mendapatkan murid-murid yang baik berhasil murid-muridnya bisa berubah berarti happy dia gak berhasil karena ketambahan murid lagi yang iseng kayak murid-muridnya jadilah sad and ending gak tercapai apa yang dicita-citakan tokoh utama kalau open ending ngambang jadi gak jelas itu berakhir misalnya gini ibu Mira menutup matanya dia melihat muridnya sedang membuka sesuatu dari lemari kelasnya cerita selesai kan gak ngerti itu apa yang dibuka apa yang diambil sehingga ibu guru itu hanya menutup matanya atau menutup mulutnya tidak menegur tidak menegur aneh kan karena kalau biasanya guru melihat seperti pasti akan diter tegur tapi beliau hanya diam dan menutup matanya tadi tadi sesuatu misteri itu namanya open ending next nah ini bagian dari karya-karya tulis itu ada mata pelajaran pengayaan autobiografi antologi dan ibu-ibu atau adik-adik yang berkenan nanti bisa menghubungi saya nanti bisa saya bina saya bantu secara mandiri termasuk kalau ingin menerbitkan bukunya dengan dengan kualitas bagus dan harganya terjangkau juga bisa kita fasilitasi untuk itu karena ibu-ibu guru biasanya pengen membuat buku ya karena saya juga punya penerbitan punya sekolah menulis juga nanti bisa terlibat di situ next nah ini tadi sudah saya sebutkan ya langkah-langkahnya terakhir ibu bapak kalau ingin ibu-ibu nadik kalau ingin kalau ingin apa namanya menulis dan tulisannya itu bernilai atau tidak harus berani nomor 6 ya kan mempublikasikan karya karya itu dilempar keluar entah ada yang komen negatif atau komen positif kita harus menerima sebagai penulis ya karena setiap tulisan akan menemukan takdirnya sendiri-sendiri seperti perjalanan hidup kita akan menemukan takdirnya sendiri-sendiri Laskar Pelangi pertama kali terbit siapa yang mau menerbitkan gak ada hanya bentang pustaka makanya ketika Andrea Hirata keren kemudian banyak penerbit gram media kemenerbit besar menawari Andrea tetap bersetia pada penerbit pertama terus kambing jantan misalnya Adika dengan sebelah sana kalau anak muda kambing jantan siapa yang menulis ayo Raditya kenal gak Raditya Adika nah itu ketika orang membaca tulisannya kan dikira buku peternakan gak laku tapi dia rajin menulis melalui ibunya dipasarkan sama ibunya dipromosikan mungkin ke ibu-ibu PKK waktu itu ya mungkin ibunya Raditya itu ibu PKK terakhir next mas Yudi ini pesan dari Kemendik Butristek ya dengan membaca kita mengenal dunia dengan menulis kita dikenal dunia terima kasih mohon maaf jika ada salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax